S&G kan hari ini plus 2% CES ya Cuan apa hari ini? Teman-teman yang lain juga pada cuan apa nih hari ini coba? BNI kalau gue BNI? Oh iya, udah mau dekat Udah Rp9.000 lagi ya Ya kan, jual di berapa nih Jok? Ya mendekati Ya harusnya di area Rp95 kan jual sih Rp95 ya, boleh dijual ya Dikit lagi dong Seperti yang Kalau kita pantau perlebaran ini kan market Fluktuasi banget kan Sempat 2 hari Kita turun 10% Sampai low-nya Rp6.500 Dari Rp7.200 IHSG drop Rp6.500 Itu akumulasi yang Pas kita liburan di Amerika kan sell-off Banyak banget tuh Udah kayak orang rebutan aja Udah kayak gak ada hari esok Nah, tapi kan Naik tuh, naik 8 Turun sampai Rp7.000 lagi Rp7.000 lagi mungkin Kalau Rp6.000 yang pegang sektor banking Ini mulai, ya mulai lega Karena kan harganya sebenarnya Balik ke poin-poin sebelum Koreksi ya Jadi sebelum lebaran Nah, tapi yang pegang sektor teknologi ini nih Yang masih tak dikduk nih Cez Kayak Kayak gue Lo, kombinasi ya Ya kan Nah, batu barat Barat mungkin mulai-mulai koreksi Mulai-mulai ya Karena dividen udah dibagi semua nih Nah, jadi Sebenarnya Kita harus Bagaimana nih Di saat market volatile ini Sebenarnya kalau Keburu dijual Mungkin teman-teman Pas dijual di IHSG 6600 gitu Eh, sedih Karena akhirnya Bankingnya rebound lagi Ini yang Menjadi pertanyaan Sebenarnya Pertama kan kita Nggak pernah Bisa ya Market timing ya Artinya kita jual Paling bagus Paling murah Itu kan Paling efeknya Bullshit lah Mana ada Lu udah deket-deket Pink aja Bisa jual Itu udah bagus Gitu kan Cuman seringkali Semua kaya ya Jok Semua kaya ya Kalau bisa debat Iya Kenyatanya Cez Jual di bottom Gitu kan Udah area Turun banget Tapi itu area beli Lu malah jual Akhirnya Mulai rebound Pas rebound Malah dipunjuk Pas orang udah mulai Punjuk Ya kan Nah Ini kan tuh Ada tuh ya Komentar beli hijau Jual merah Ini kayaknya Merah Kenal nih kayaknya Ini kan Ini yang Membingungkan Kan Cez Agak Ngelek-ngelek Kita mungkin Lebih bahasnya gini Jadi ketika market ini Fluptuasi Karena ini uncertainty Tentunya Jadi orang masih Marketnya belum clear Kedepannya The Fed mau naik Oke Mulai naik Mau naik berapa kali Apakah 25 50 dips Nah Itu oke Clear atau enggak Nah sampai akhirnya Inflasi berapa Belum tahu juga Gitu kan Ada yang bilang Oke kemarin akhirnya Inflasi mulai turun nih Sehingga Oke Kenaikan suku bunga Mungkin bisa tertahan Ketika inflasinya Mulai Turun Gitu kan Tapi Kenyatanya We don't know Gitu nanti Bener gak Gitu Karena setauku Jobless claim Apa Jobless claim nya Itu juga masih Rendah gitu kan Artinya Which is good Di pasar Kerja amerika kan Nah itu yang semua Akhirnya campur aduk Dan orang ikutin Day to day Akhirnya itu jadi Berantakan gitu Porto Folio yang kita pegang Akhirnya kita jadi Bingung Kayak tadi kan Cez Mungkin kita jual Yang dulu Masih bagus Kayak banking Gitu Terus tapi kita Malah pertahankan Yang Ya mungkin Yang kurang bagus Gitu Mungkin Sepala Kayak Tadi Teknologi Nah ini yang Aku Mau Share Temen nih ya Makanya Kita juga mau belajar Dari Cez Sebenernya kayak Kalau lu punya Portofolio gitu Di Satu Apa Satu Account lah gitu ya Misalnya ya Di saat market uncertainty Ini sebenernya Lu Bijaknya ngapain sih Kan orang Oke Kalau pemilihan sektor lu Tepat Misalnya kita tahu Ini Komoditi lagi perform Banking lagi perform Secara fundamental ya Nah pas Turun ini kan Sebenernya Bukan artinya Lu ganti sektor Gitu mungkin ya Tapi lu Hanya perlu Rebalancing mungkin Dan mungkin Target awal tahun lu Lu mau baginya Portofolio Misalnya Jadi tiga sektor Komoditi Banking Teknologi Terus sekarang Komposisinya berapa Sekarang Dari masing-masing Sektor itu Dari total Portofolio Nah Kalau ada yang naik Atau ada yang turun And then Itu kan yang dimaksud Balancing Jadi kita Dengan goals Awal kita Ya kan Goals awal kita Konsep Seperti gini sih Jok Kalau yang namanya Tadi kan lu bilang ya Kondisi market itu Kan lagi Uncertainty Masih Kita belum tahu Kondisi market Terus bahkan Ada anomali Di indeks Ya SD naik 2% Portofolio Kita gak naik Ternyata Guto doang Yang naik Nah itu kan Banyak kejadian Kejadian di market Yang unpredictable Nah makanya Kondisi-kondisi Yang tadi benar lu bilang Pasar strukturasi Kayak gini Ya perlu sih Menurut gue Rebalancing Portofolio itu Perlu Supaya apa Supaya kita tuh Gak capek Buat ngebak-ngebak Oh ya masuk gak nih Gitu kan Atau Gimana nih Yang kita udah untung Kita jual gak sih Sebenernya kan Konsep dari Rebalancing Portofolio Sendiri itu kan Itu strategi Investasi sih Untuk menyesuaikan Kembali aja Alokasi Portofolio Di awal Gitu Menjadi Kembali lagi Balik lagi Tujuannya tuh Apa gitu loh Misalnya lah Lu nabung gitu ya Apa Lu punya portfolio 100% Begitu saham-saham Lu naik Yang tadinya Penempatan lu Mungkin ya Di saham 70% 20% Lu di pendapatan Tetap gitu Lu beli Reksadana pendapatan Tetap Sisanya lu taruh Di pasar uang Nah once Kondisinya Kayak sekarang nih Gitu kan Saham-saham kita Naik Portofolio kita Di saham Atau reksadana Saham naik Ya berarti kan It's more than 70% Kan Jok Gitu kan Portofolio disitu Nah Apa yang harus kita lakukan Otomatis kan Yang pendapatan tetap Amal-many market Lu kan juga Berkurang Star percentage Nah Disitulah kita mungkin Masuk Gitu loh Berarti Kalau yang tadinya Pendapatan tetap Kita 20% Karena Ya naik saham Kita Jadinya dia cuman Jadi berapa 18% Yaudah gitu Nah Kita rebalancingnya itu Dengan Yaudah berarti kita Menambahlah gitu Oke kita Masukin Lebih banyak Ke pendapatan tetapnya Atau ke pasar uangnya Gitu Mungkin yang Di sahamnya Kita Gak terlalu banyak lah Gitu Sedikit Karena memang Komposisinya Awalnya tuh Udah Udah naik kan Gitu Berarti gini Kalau mungkin Gambarannya Kalau Misalnya tadi Cesa kan bagi 70% Di saham 20% Pendapatan Bisa obligasi Misalnya Indeks Misalnya 7200 Kalau Di awal tahun Indeks baru berapa 6500 ya Harusnya Porsi sahamnya Kan naik Misalnya jadi 75 Atau 80% Harusnya Lu udah tepe Gitu Bener dong Karena udah Ini kan Waiting-nya kan Udah makin gede Waiting-nya udah bertambah Iya Waiting-nya udah bertambah Sahamnya jadi 70% Berarti lu ada tepe 10%an ini Dan lu take profit Lu masukin ke Pendapatan tetap Mungkin IHSG Crash-cash Sekarang Akhirnya lu selamat Bener gak Selamat Dan lu Jadi punya peluru Buat beli lagi Pada saat Nanti turun Pendapatan tetapnya Nggak turun Ketika saham Harganya turun Dan berarti kan Mungkin Total Waiting-nya Jadi mengecil Jadi mungkin Mengecil Betul Lu bisa top up Sampai 70 lagi Dan itu jadi Membantu lu di Money management juga Dan lu akan mendapatkan Kesempatan untuk Beli harga yang Lebih baik Harga lebih murah Jual di harga yang Lebih mahal Gitu ya Itu fungsinya Rebanking Nah Oke Cez Tapi yang Maksudnya Rebanking ini kan Tadi lu bilang setting Di awal tahun Misalnya orang pada Umumnya gitu kan Tujuannya Apa sih goalsnya Dia biasa yang dikejar Biasanya sih Lebih untuk Memaksimalkan Aja sih Jok Maksimalkan Return lu Sama mungkin Tadi lu bilang kan Money management Jadi Kalau kita mau Investasi Kita kan ada Tujuan awalnya kan Kita mau Ya misalnya Expected return Kita di berapa Terus berapa lama Kita mau Berinvestasi Ke Ya ke Produk-produk tersebut Lantah saham Tidak pendapatan Tetap Nah Intinya sih Supaya Investasi Kita tuh Lebih maksimal Dalam secara return Kadang-kadang kan gini Jok Kadang-kadang Oke kita lihat deh Contoh saham BNI gitu Atau Saham-saham kita Udah naik Sedangkan itu Udah melebihi Weighting ya Harusnya Kita cuma 70% Jadi 80% Eh kita gak melakukan Rebalancing Eh ternyata Mereka turun lagi Gitu loh Dan kita gak ngelakuin Apa-apa Gitu kan Nah sayang kan Padahal kita bisa Rebalancing dulu Bukan rebalancing Dalam arti Untuk semuanya Jadi dari Weightingnya aja Yang di awal Misalnya tadi Lo bilang 70% Jadi 75% Yaudah kira-kira 5% nya Ya kita switching dulu aja Gitu kan Ke money market Ke pendapatan Tetap yang Yang lebih stabil lah Sebenernya Ke Ya produk yang Gak terlalu Resikonya Gak terlalu Volatilitasnya Gak terlalu Gila Gitu Jadi Dari target Return dulu ya Cez ya Misalnya tadi Contoh Cez Mungkin pribadi Taruh 70% Di saham Mostly saham Gitu kan Berarti kan Lo lebih Mencari high return Yang lebih agresif Gitu Profilnya Nah kalau misalnya Mungkin berbeda Gitu Kalau Yang konservatif Ya penempatan 70% nya mungkin Di obligasi Di obligasi Iya Atau di saham Kan Sahamnya yang lebih kecil Gitu Nah kalau misalnya Emang Sorry-sorry Putus-putus nih Putus-putus Balik lagi tuh Ke target returnnya ya Nah tapi Perlu gak sih Maksudnya Lo lakukan Rebalancing itu Gak nunggu Misalnya Oke waitingnya Ada yang naik Ada yang turun Gitu Tapi lo ada Mungkin Regular timing Gitu Kayak pengen Pengen Dana pensiun Gitu Misalnya Kalau misalnya Dia mau nabung Untuk pensiun Kan Ya kita harus rutin Nabung lah ya Gitu Nah Secara Pasti dalam Perjalanan Portofolio kita Itu waitingnya Itu gak mungkin Berarti kan Kalau waitingnya Gak kemana-mana Berarti Portofolio kita Gak bergerak Stagnan aja Gak mungkin Pasti ada yang turun Ada yang Kecuali 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 Taruhnya di Gak bergerak Atau Bergerak beriringan Sehingga Bergerak beriringan Iya Oh maksud Lo bergeraknya Beriringan Kita sesuaikan Kan ini masalah Percentage Jok Bukan masalah Nominal Gitu Jadi Dari Portofolio Lo Lo 70% Kan beda-beda ya Investor yang Ya dari 100% Mungkin ada yang Pokoknya 100 juta lah Kita Mau waiting 70% Mungkin pendapatan Tetap 20% Money market Baru sisanya Di saham Kan beda-beda nih Nah waitingnya Itu yang harus Tetap balik Ke 100% Gitu Kalau lo melakukan Rebalancing Portofolio Gitu Walaupun lo bertambah Lo misalnya ada Yang bagus sih Kalau menurut Pendapat gue Ya pribadi Kalau gue sih Melakukan rebalancing Portofolio Gak sebulan sih Jok Kalau Karena Kita ngomong Kalau reksadana ya Kayak sebulan terlalu cepat Menurut gue Tiga bulan lah Kan karena Kalau reksadana MI kelola ya Sebulan Kayaknya Terlalu singkat lah Menilai Untuk kinerjanya dia Tiga bulan lah Efektif Dalam tiga bulan Entah itu Money market Entah itu pendapatan Tetap Maupun Pasti ada pergerakan Gitu loh Dari tiga itu Nah tinggal kita Sesuaikan aja Gitu Terus Terus Rebalancing itu Ya Lo bisa tiga bulan Lo bisa enam bulan Lo bisa Satu tahun Tapi ya Idealnya Idealnya Tiga bulanan lah Kita harus lihat Gitu Karena Tiga bulan Banyak yang terjadi Gitu Kita tarik ke belakang lah Tiga bulan yang lalu Gitu Berapa sih IISG Gitu kan Bahkan Dua minggu atau Sebulan lalu aja Sempet kan kita Nyentuh berapa 6.400 ya Ya Logik itu Tiga bulan itu Karena kan mungkin Kalau company-company kan Rilis laporan keuangan Perkuartalan kan Per tiga bulan Ya Perkuartalan Nah Yang masih galau nih Mana ngerti Risk profile gue Agresif atau Konservatif Apalagi yang baru mulai Coba susun portfolio Awal nih Dia gak tau kan Cara mudah Alokasi Tadi kan Tiga kelas aset Taham Sama pasar uang Nah Secara garis besar Gimana cara aturnya Kalau Mau mudahnya Jok ya Kan ada yang namanya Aturan 100 usia Jok Gitu Jadi 100 usia Jadi gini kan Kalau kita menetapkan Aduh berapa ya Kita harus Penempatan nih Gitu kan 70 persen kemana 30 persen kemana Gitu Nah Kalau di aturan 100 usia Biasanya tuh Misalnya nih Gue umurnya 30 Ya kan Gitu Umur gue 30 Oke Jadi Gue 30 Gue naruh 30 persen Mungkin Gue lebih yang kayak Oh naruh di pasar uang lah Gitu kan Pendapatan tetap 70 persennya Ya gue Kenapa Karena Ya Masih mudah kan 30 Gitu loh Masih punya waktu Buat berinvestasi Udah Sampai Bisa sampai 55 lah ya Kalau kita kerja kan Biasa pensiun 55 Nah Nah dalam perjalanan Itu bisa berubah Tergantung Balik lagi Entah kita misalnya Punya pendapatan Lebih Gitu kan Terus Ya so many things lah Mungkin kita udah Lebih memahami nih Jok Gitu Bahwa Oh iya nih Udah tau nih Gitu Konsep dari Investasi secara Yang baik Rebalancing Kita udah pelan-pelan Bajar ya Itu bisa Dinaikkan juga sih Gitu Jadi bisa berubah Gak harus Apa Pakai metode 100 usia itu Gitu Nah tapi Paling mudah Gitu Daripada Duh gimana ya Gitu kan Ya paling mudah sih Menurut gue Yang itu Gitu Berarti Tipsnya Cesa tuh 100 Minus usia ya Jadi maksudnya Kalau kayak tadi Usia Cesa 30 Berarti 100 kurang 30 Berarti 70 ini Di aset yang Beresiko Lebih tinggi Ya Ya dong Masih muda Masa Aku takut sih Oke Berarti Konsepnya Kalau misalnya Orang yang lebih tua Anggeplah Umur 60 tahun Berarti kan Dia 140 Berarti 40 Di aset yang Lebih beresiko 60 Ini lebih Lebih safe Karena Lebih safe Logikanya Karena secara pendapatan Dia kan mungkin Udah gak Seumuran Kayak Kita waktu Waktu di umur 30 ke Ya 50-an Kan job Gitu kan Karena kan Ya kita tau lah Kalau 55 kita cuman Mengandalkan dari mana sih Gitu Dari uang pensiun Ya Ya hopefully Kalau kita udah Merdeka secara Finansial ya Mungkin gak terlalu Pusing ya Untuk hal yang Kayak gitu Gitu Cuman kan Ya kita bicaranya Ya Idealnya lah Gitu Jadi semakin Ya umur kita Bertambah Otomatis Resiko Kita harus Turunkan Aset-aset Yang lebih beresiko Kita turunkan Gitu Joko Ya pen pensiun Ya karena kan Mungkin pendapatan Sudah mulai berkurang Tapi pengeluaran Tetap ada Gitu ya Oke Nah tadi Balik lagi ya Kalau misalnya Selain kita harus Rebalancing Portofolio berkala Misalnya tadi Itu paling Ideal Supaya kita Dapat timing Harga yang terbaik Maksudnya pas kita Exit bisa Harga lumayan Baik Pas kita beli Cadangan duit Gitu kan Cash Nah Sebenarnya Kalau kayak sekarang Marketnya kita Gak tau Kita bilang Kalau long term Memang masih bullish Untuk IHSG Tapi Dia kan Dia kayak Ya recovery-nya Cepet nih Kayak rada-rada V-shape Gitu kan Nah ini Lu Bisa Kasih Ini gak tips Ke teman-teman Mungkin pada saat Market bullish Sebenarnya Portofolio tuh Lebih bagus Di rebalancingnya Seperti apa Kalau sideway Gimana Kalau bearish Gimana Gitu Oke Kalau misalnya Ya kita Bullish ya Bullish ya Berarti kan Tergantung dulu nih Komposisinya Dimana nih Jok Gitu Komposisinya Misalnya bullish Berarti otomatis Komposisi di saham Lu kan bertambahkan Gitu kan Nah Baiknya Baiknya Kita bagi Gitu Jangan terlalu besar Dulu ke Sahamnya Yang lebih beresikonya Gitu Jadi kita Otomatis kan gini Kalau misalnya Tadi yang gue bilang Misalnya kita saat ini Ada 50% lah Di saham Berarti kan Ini naik nih Gitu kan Naik Anggeplah Anggeplah kita Dari kemarin Sudah naik 3-4% Otomatis Di aset beresiko Kita sudah naikkan 3-4% Berarti sudah Melebihi Weighting Nah berarti Weighting Disininya bertambah Berarti kan Yang di lainnya Itu kan Berkurang Bener gak Jok Berkurang kan Ya kita Tambahkan Disitunya Gitu loh Supaya apa Supaya nanti Kondisi Kondisi Atau enggak Kalau emang Kita gak tambahkan Dari yang Weighting kita 50% Menambah Jadi 55 Gitu ya Nah kita amankan tuh Mungkin 5% nya Kita switching dulu Gitu Ke money market Atau Pendapatan tetap Tujuannya apa Supaya Kalau misalnya Nanti marketnya Turun lagi Gitu Kita At least sudah Ada sedikit Rebalancing portfolio Atau Ada yang sudah Kita amankan lah Profitnya sedikit Pada saat nanti Dia turun Kan kita bisa Switching lagi Gitu Jok Dari Si Apa Dari si Portfolio kita Yang masar uang Dan Dapat tetap itu ya Gitu Nah terus Kalau kita bicara ya Jok lanjut ya Kalau misalnya Marketnya sideways ya Jok ya Ya Biasanya kita tuh Kayak Wait and see dulu dong Gitu kan Review Gimana nih Gitu Apa Performance Portfolio kita Gitu Kalau misalnya Menurut Gue Gitu Kalau emang Cuman bergeraknya Cuman Kayak Weightingnya Cuman Satu persen Dua persen Aja gitu ya Kayaknya belum terlalu Perlu tuh Jok Gitu kan Maksudnya Baru sedikit lah Sepersen Buat apa Gak terlalu ini Mungkin kalau It's more than Five persen Gitu Boleh lah Kita consider Menurut gue Gitu Nah kalau misalnya Bearish Bearish ya Kita Tetap Gitu Yang ada Yang ada Di money market Kita udah pantas ya Kalau money market Biasanya Walaupun resiko tetap ada Naik turun Tapi kan sangat kecil Tujuk Gitu kan Paling kan Ya nangih Gitu Tapi kan Sedikit-sedikit tetap naik Nah bisa juga tuh Kita langsung Switching aja Gitu Once Kita lihat ya Kondisi Tadi gue bilang Gitu Dari weightingnya itu Yang memang udah signifikan lah Gitu Perubahannya Gitu Weightingnya Gitu sih Kalau misalnya kan Tapi yang kita gaung-gaungkan Kan sebenarnya Agak Eh bagi Sleep Bukan sleeping investor Investor yang males Gitu kan Lu beli aja Karena Yang mikir Manager investasinya Gitu kan Bukan kita Gak perlu secara aktif Rebalancing lah Number weighting lah Gak usah mikirin gitu Apalagi Kalau lu beli reksadana Campuran Yang which is Sangat fleksibel kan Portfolio ini 80% Ya up to 79% Di saham Atau tiba-tiba Sewaktu-waktu ubah Ke pasar uang Kalau marketnya lagi beris Fleksibel kan Fleksibel Kayak Bastra deh Jok ya Gitu ya Oh iya Kayak Terimegabastra Betul Terimegabastra ya Bisa Bisa cek tuh Makanya kinerjanya Nah pertanyaannya kan Kinerjanya itu juga cukup bagus kan Kayak Dalam 2 years kan Masing-masing 20%an ya Walaupun Benar Nah Sebenarnya Tapi kalau kita Sebagai investor Reksadana Khusususnya campuran ini Jadi kita tetap Rebalancing gak Maksudnya santai-santai Menurut gue tetap Kita perlu Rebalancing Misalnya gini Ambil deh Contoh gitu ya Gue contoh Misalnya Masamah gue Dia punya Expect Return Misalnya gitu ya Oh saya mau 10% Kan itu Possible juga Gitu kan Misalnya kita cari Di reksadana campuran Once itu udah Mengganggu Waiting Karena gini Yang ada di dalam Reksadana campuran Kan tetap ada Saham juga jok Ada money market Ada obligasi juga Gitu Nah Masalahnya yang kita Bahas ini Bukan masalah MI nya kan bisa Switchingin gitu Tapi masalahnya Komposisi portofolio Kita Waiting-nya itu yang Ya kita ngomong Rebalancing portofolio Ya kita fokus ke situ Ke 100% lagi Ke komposisi Tujuan kita awal Itu apa Gitu loh Jadi menurut gue Tetap kita perlu Rebalancing Contoh deh Kayak kemarin Basra naik gitu kan Masalah gue Dia naik 10% Ya kalau misalnya Dia udah sempet Rebalancing Ke pasar uang Ya walaupun Misalnya sekarang ini Jatuh lagi gitu ya Gitu kan Basra nya lagi turun Misalnya gitu At least kan Dia sudah rebalancing Nah untuk sekarang Dia masuk ke Basra lagi Kan lumayan kan Dia bisa dapet Di harga koreksi Juga kan gitu Tetap Gue paham nih Berarti maksud lu Lu melihat Helicopter view nya Sebenernya reksadana Campuran ini Part of Lu punya portofolio Jadi bukan Whole portofolio lu ya Berarti gak bijaksana dong Kalau misalnya Kita hanya punya Satu Ya reksadana Campuran aja Udah tok Kita gak mau Di deposito Gak mau gimana Itu not wise ya Gitu berarti Not wise Menurut gue Tetap kita harus Ya Kalau yang memang Udah Setuju Eh maksudnya Udah ini ya Setuju tuh Karena udah setuju Gue setuju tuh kan Karena kalau kita udah Biasa main tahap Ya tetap Kita perlu rebalancing Kita harus tetap Punya money market Jok Kita harus tetap Punya pendapatan Tetap diversify Itu harus ada Jadi Menurut gue Komposisi investasi Yang ideal tuh Kita harus punya Semuanya Kan gak mungkin Duit kita semuanya Cemplungin ke saham Gak Gak selalu saham Itu kan juga Kita Luck ya Gitu ya Misalnya untuk Sepintar analisa Kita kan tetap juga Kita tetap perlu Yang namanya money market Pendapatan tetap Untuk Mungkin untuk Mencari kestabilan job Gitu loh Bahwa Ya kita tahu Misalnya nih Kayak sekarang depositu Cuma berapa sih Gitu kan Ya udah Kita bisa Cari stability Disitu kan Jok Gitu Terus tadi Kata lo Gue Ter Ini sama kata-kata Lo males Sekarang gini Jok Kalau Lo aja males Sama portfolio Lo gitu Ya gimana return Yang lo hasilkan Tuh bisa maksimal Gitu loh Kayak kita dia di sekolah Gitu Anak yang pinter Eh Anak yang rajin Sama anak yang mares Kalau pinter Semua relatif Ya joknya pinter Semua pasti Pinternya masing-masingnya Cuman kalau Males dan rajin Itu kan akan membedakan Ya kalau Biasanya Kalau anak yang rajin Biasanya Lebih-lebih Bisa potensi Dapat ranking Lebih besar Gitu kan Berarti sama aja Kayak kita gitu Kalau kita sama portfolio Itu kan duang kita ya Kita aja males Gitu Ya gimana Ya portfolio kita Pasti akan males juga Sama kita gitu kan Jalannya juga Wons lah Gitu kan Ya 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 Cuman Itu menurut gue sih Kita gak boleh males Uang yang udah kita Istilahnya Susah carikan gitu ya Kita udah sisihkan Terus kok kita males Gitu Cuman sebenernya Males-malesnya Investor Inilah yang gue sering Lihat di Trima Ideas Itu kan sering dibantu juga ya Maksudnya Kapan kita Reksadana ini Atau kapan kita harus reduce Atau ada switching Sebenernya itu terbantu juga Dengan adanya insight-insight Diterima Ideas Benar Kita itu ya Jadi ya Disitu kan Diterima Ideas Juga ditonjolin kan Jok misalnya kayak Beli di berapa Gitu loh Terus Mungkin Top lossnya Gitu ya Jok gitu kan Jadi kalau misalnya emang Itu ya Membantu kita Untuk Memonitor lah Gitu Kalau Lu bilang Kita males Gitu Otomatis Portfolio kita Jalannya juga males Jok gitu Benar Setuju sama Ces Ya kan Ces Ini gue Lagi lihat di kolom chat ya Ada pertanyaan Ada yang nanya-nanya gak sih Ini banyak temen gue nih Gitu Gue baru ingat nih Live IG-nya Live IG gue ya Gitu Dari Yoga Sabu Trump Gitu nih Ces Lu Gue baca nih Tadi Untuk trader pemula Psikologi untuk menghadapi market Yang Fluktuasi untuk tidak Terdampak seleksi alam Mungkin bisa Apa tuh Gak Gue baca semua Bagaimana Psikologinya Bisa diatur gitu Menghadapi market yang Fluktuasi gitu Supaya mungkin bisa Survive Market Market yang Fluktuasi Tadi mention Market fluktuasi Untuk trader pemula Untuk menghadapi market Untuk tidak terdampak Seleksi alam Oke Nah Pertama-tama Mas Yoga Sabutra Udah set Belum gitu Goals atau tujuan Investasinya Gitu kan Udah Coba aja mas Pake Tadi yang kita sebut bilang kan 100 Usia itu Gitu Jadi komposisi Jadi Semua kan yang namanya Kita investasi Balik ya ke profil resiko Gitu Kalau emang Dirasa Kita masih Belum Masih banyak Harus belajar Misalnya tentang market Tentang Produk Atau tentang Instrumen-instrumen Investasi Ya Kita sesuaikan dulu Sesuai Profil resiko kita Sehingga Kenapa Sehingga Kalau misalnya Kita sudah paham Resikonya Gitu Biasanya kita Gak kaget sih Menghadapi Fluktuasi ini Gitu loh Misalnya Oh emang Saya tipenya Konservatif Moderat Gitu kan Atau kita Tipenya Apa Agresif Gitu kan Nah kita harus Tahu dulu Gitu Mana yang memang Yang cocok Profil resikonya Dengan kita Karena Satu Kalau emang cocok Pasti Kondisi Fluktuasi Kita sudah Kita sudah Apa ya Istilahnya Kayak ngerasa Oh kita sudah tahu Kok gitu Bahwa ini ada Potensi Misalnya nih Ada potensi Penurunan Tapi Kan itu Penurunan juga Masih potensial ya Belum bisa dianggapkan Rugi Gitu loh Pasti Kalau kita yakin Sama produk Yang kita pegang Atau misalnya Instrumen Yang kita pegang Gitu Aku rasa sih Gak terlalu Apa Kita gak terlalu Worry Gitu Yang penting Gini Gampang ya sih Kalau menurut Aku Jok ya Menyesuaikan Profil resiko Kalau lo beli produk itu Lo tidurnya tenang Karena kalau tidur Lo udah kepikiran Itu pasti gak sesuai Dengan profil resiko Atau Gue juga tambahkan Tadi kan Lu punya risk profile Dan mungkin Kalau gak tenang Itu Berlebihan Sehingga dia merasa Tadi tidur Tidak nyenyak Berarti kan Lu Mungkin gue Kebanyakan di saham Gue mungkin Market Market Atau reksadana Pendapatan Tetap Harus kurangin Iya Kembali market Reksadana pendapatan Tetap Betul Disesuaikan Itu ya Oke Next Ada yang lainnya Lagi gak nih Kita coba Cek lagi ya Tadi Ini apa nih Pertanyaannya Lebih ke Sebaiknya Satu Sekuritas Berapa sektor Ya Ada masih Berapa persen Ya Sama Atau ada yang Lebih besar Berapa sektor Itu maksudnya Apa ya Mungkin Maksudnya Satu Sekuritas Sebenarnya Bukan Sebenarnya Bukan Mungkin ada Misalnya Setiap orang Punya tiga Akun Apakah Setiap Akunnya Itu Komposisinya Harus sama Bukan Tiga Akunnya Masalah Kalau menurut gue Jadi Dari total Tiga Akun Itu Ya Porsi Lu Masih Dimana Jadi Lihat per Akun Tapi Lihat per Total Portfolio Terserah Mau dibagi Dalam Berapa Akun Kan Soalnya Ada yang Memang Orang Invest Saham Trading Di Akun A Kalau Apa Long term Long term Di B Jadi kan Itu Tetap Total Saham Kan Jadi Berapa Sektornya Sektornya Itu Depend Kalau Tadi kan Total Weightingnya Jadi Tidak Masalah Berapa Akun Tapi Kalau Sektornya Itu Ya Mungkin Menurut gue Yang perform Ini kan Paling jalan Cuma At the Same Time Dua Tuh Ya kan Kalau Misalnya Transport Banking Atau Kemain Komoditi Teknologi Tapi kan Semua dari Sebelah Sektor lah Ya Kira-kira Kita Sekarang Jadi kan Hanya Itu Itu Aja Dan Kadang Kan Juga Berbanding Agak Terbalik Misalnya Saham Bonds Agak Slow Bonds Perform Sahamnya Agak Slow Karena Itu yang juga Perlu dikombinasi Seperti itu Masih-masih Berapa persen Tadi balik ke Yang CES Lagi Tadi Komposisi Portfolionya Mau seperti apa Mau Dibeda Sekuritas Gak masalah Tapi kan Intinya Dari 100% Itu Berapa Yang kamu Mau bagi Kalau Masalah Sektor Tuju Sektor Kalau Kebanyakan Sektor Pusing Karena Gak Mau perform Juga Di waktu Yang bersamaan Gitu Ini pertanyaan Jika kita Tahu Seperti Apa Real Jika kita Tahu Seperti Apa Rules M.I. Dalam Rebalancing Portfolio Apa Kita Sasa Aja Meniru Cara Ketika J.M.I. Atau Investor Tetap Perlu Mengetahui Batasan Batasan Kita Sebagai Investor Retail Gimana Menurut Gini Tadi Balik lagi Yang namanya Punya Portfolio Setiap Individu Itu kan Beda-beda Gue Sama Lu Kita Punya Portfolio Tapi Pasti Completely Different Bener Gak Gitu Nah M.I. Itu kan Juga Punya Tujuan Investasinya Sendiri Kalau M.I. Mungkin Musuhnya Ngalain Benchmark Gitu Menurut 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 Namanya Portfolio Kita Itu Gak Akan Sama Mungkin Kalau Misalnya Kita Mengikuti Misalnya M.I. Lagi Kurangin Apa Kan Kita Kadang-kadang Gak Tahu Bobotnya M.I. Di saham Contoh Di job Basra Nah Kita Tahu Misalnya Sekarang Dia Bobotnya 50% Di saham Gitu Di Money Market 20% Sisanya 30% Di pendapatan Tetap Cuman Kita juga Gak Tahu Nih Weighting Dia Di saham Nih Udah Naik More Than 5% Gak Gitu Kan Balik Lagi Gitu Gak Bisa Sama Jadi Setiap Portfolio Portfolio Kita Kita Yang Tahu Gitu Weighting Mau Gimana Palingnya Yang Bisa Kita Tiru Dari N.I. Adalah Mungkin Yang Campuran Lebih Lebih Dia Ada Tiga Klasifikasi Aset Itu Palingnya Kita Bisa Nelihat Apa Yang Mereka Lakukan Aja Sih Gitu Kalau Kau 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 Mereka Kau Bukan Kombinasi Antara Stability Dengan Return Dia Tidak Mau High Return Tapi Terkuris Karena Ini Duit Bersama Jadi Dia Perlu Perlu Likwidity Ketika Ada Orang Yang Game Mungkin Ini Yang Membedakan Dengan Investor Retail Tahu Caranya Cuma Mereka Secara Psikologi Lu Bisa Long Term Gak Yang Pertama Terus Lu Bisa Top Up Terus Ketika Memang Harga Lagi Turun Nah Mereka Kebanyakan Ada Subs Mungkin Subs Baru Jadi Ada Dana Fresh Nah Terus Sudah Gitu Ya Itu Kapan Take Profitnya Lu Sabar Gak Gitu Kalau Fun Managing Lebih Sabar Gitu Kalau Retail Beda Teman Teman Tahu Cepetnya Lempek Leweng Dan Kadang-kadang Gini Jok Kalau MI Ya Itu kan Suka Kasih Laporan Kinerja Jok Benerkan Jok Tiap Bulan Tapi It's In the Past Saat Ini Mungkin Mereka Udah Berubah Juga Jadi Kita Bener-bener Mau Ngikutin Juga Akurasinya Menurut Gak Bisa Sampai 80-100% Karena Kita Mah hanya Melihat Apa yang Dia Lakukan Di Bulan Sebelumnya Balik Lagi Memang Kalau Emang Balik Lagi Nama Investasi Kita Harus Ada Disiplin Jok Kalau Kalian Melakukan Rebalancing Portfolio Secara Disiplin Menurut Kita Pasti Hasilnya Lebih Maksimal Secara Retain Mereka Sama Rebalancing Sesuai Dengan Goals Awalnya Apakah Berubah Lebih Bullish Mungkin Bagaimana Bagaimana Tips Balancing Di Tengah Ketidak Pasar Ini Terima Kasih Sebelumnya Oke Oke Tadi Kita Kurang Lebih Jawab Udah Jawab Jok Tapi Gak Bapak Ulang Lagi Kita Balik Aja Yang Namanya Rebalancing Portfolio Itu Adalah Salah Satu Strategi Investasi Untuk Mengembalikan Investasi Kita Ketujuan Awal Misalnya Kayak Tadi Portonya Sekarang Seharusnya Beberapa Hari ini Portfolio Sahamnya Pasti Ada Pergerakan Naik Kalau Dilihat Waiting Sudah Tidak Sesuai Misalnya Tadinya 60% Udah Jadi 65% Gak Ada Baiknya Gak Apa Rebalancing Aja Dulu Sedikit Ke pasar Uang Yang Namanya Market Juga Gak Mungkin Naik Terus Secara Kita Lihat Long Run Naik Cuman Dalam Perjalanannya Ada Naik Turun Di Disiplinin Aja Rebalancing Balik lagi Untuk Rebalancing Menurut Aku Tadi Jangan 1% Udah Kita Rebalancing Cepat Juga Kayaknya More Than 5 Udah Lebih Ideal Ya Gitu Ya Dan Ini Ya Kayak Memprediksi Bukan Memprediksi Perkirakan Marketnya Kalau dia Lebih Ke arah BX Tentu Yang Safe Haven Dinaikin Porsinya Wait 30 Mungkin Bisa Naikin Ke 40 A 50 Kalau Marketnya Belish Kalau Tadinya Misalnya Di 70% Misalnya Di Saham Mungkin Bisa Naikin Ke 80 Sehingga Ketika Riding The way Ya Return Semuanya Lebih Maksimal Semuanya Pasti Akan Beriring Naikan Gitu Kalau Misalnya Berish Pun Udah Termitigasi Resikonya Harusnya Kita Ruginya Lebih Banyak Jadi Berkurang Intinya Itu Teman Teman Apalagi Jok Ya Kayak Misalnya Lu Gitu Kalau pegang Sekarang Reksadana Gini Kalau orang Yang pegang Saham Itu kan Kalau misalnya Dia beli dari Indeks Waktu 6600 6500 Sekarang Mungkin Udah Naik 10% Nah Kalau Reksadana Saham Itu performanya Gimana Apakah Dia ngikutin Juga Atau Gimana Reksadana Saham Jok Oke Nah Yang namanya Reksadana Itu kan Ada ratusannya Jok Kita Bias lagi Yang namanya Reksadana Mungkin Gini Ini tips Tips juga Cara Kita melihat Atau Memilih lah Untuk Reksadana Itu Seperti apa Reksadana Saham Tadi Jogi Tanya Yang namanya Reksadana Ada ratusan Jok Yang Reksadana Saham Juga Banyak Tapi Pengelolaannya Itu Jok Itu kan Beda-beda Jok Ada Indeksing Ada Itu saham Juga Kan Dia beli-belinya Saham Ada yang Fokusnya Mungkin High conviction Ada yang Fokusnya Itu pengelolaannya Ke LQ45 Mostly Gitu Nah Kita harus Lihat Pada saat Kemaren Banyaknya Sorry Sorry Banyaknya Sagi di kantor Ergo Nah Sorry Intermezzo Guys Nah Balik lagi Gini Yang Men-drive Kemaren Naik Itu kan Mostly Kita tau ya Jok Kalau inflow Masuk Kemaren kan Banyak B-caps Juga Gitu Kan Berarti Banyak Reksadana Reksadana Saham Yang Dia Strateginya Itu banyak Mungkin yang LQ45 Itu yang naiknya Mungkin Lebih Signifikan Gitu Nah Tapi ada juga Kan mungkin Yang Small midcap Aja nih Jok Small midcap Mungkin Belum terlalu Banyak Gerak Gitu kan Jadi otomatis Ya Yang gak Maksimal Juga Gitu Kenaikan Nah Makanya Kalau kita Mau Ya Secara Milih Kita juga Gak bisa Lihat Cuma dari Return Aja nih Jok Gitu Karena return Juga kan Yang Udah pasti Itu kan Raport Atau Di tahun Lalu Kan Memang Kita Melihat Itu Bahwa Oh Kompetensi M.I. Seperti apa Di tahun Di tahun Lalu Cuma kan Gak Gak Berarti Di tahun Ini Gitu Jok Dia akan Seperti tahun Lalu Karena apa Kondisi market Itu bisa berubah Kapanpun Gitu Ya Ambil contoh Misalnya Waktu Kondisi Market 2019 Apa 2018 2019 Waktu Jamannya Sideways Ya Ya SD-nya Tuh gak Kemana-mana Malah Disitu Reksadana Seperti Pendapatan Tetap Jok Yang Naik Down Yang Bisa Kita Mungkin Kasih Return Bisa Almost 10% Juga Gitu Soalnya Pada Tahun Itu Ya Market Agak Tough 2019 Sebelum Terjadi Covid Kalau Gak Salah IISG Ada Minus Sekitar 5% Atau Berapa Persen Maksudnya Kayak Kalau Misalnya IISG Udah Naik Almost 10% Taham Sampai 100% Gitu Bottomnya Itu Nah Kita Bisa Investor Yang Males Yang Oke Gue Beli Benarkah Sama Nah Bagaimana Tips Saham Yang Kinerjanya Ya Gitu Ketika IISG Bullish Dia Bisa Lebih Tinggi Returnnya Ketika IISG Turun Mungkin Ya Turun Berarti Kita Harus Mencari Reksadana Yang Mirering Ke Indeks Jok Kalau Gitu Yang Harus Mirering Ke Indeks Karena Secara Komposisi Ya Kurang Lebih Dia Sama Indeks Gitu Nah Seperti Yang Tadi Gue Bilang Kan Ada Indeks Ada Lalu Itu Dua Hari Kan Jok Yang Naik 2% Kok Saham Kita Nggak Naik Gitu Karena Memang Satu Tapi Kalau Misalnya Kita Cari Yang Yang Mirroring Ke Indeks Gitu Itu Nggak Jauh Misalnya Indeks Naik 2% Ya Paling Dia Naik 2,01% Atau 0,02% Nah Gitu loh Cari Indeks Begitupun Turun Turun 2% Dia Akan Turun 2 Ya Atau 2 Lebih Atau 2 Kurang Berarti Kalau Emang Kita Itu Secara Overall Sektor Apa Berarti Dia bisa Riding The wave Juga Sama Kih Hingga Bagaimana Kita Lihat Strategi Fund Manager Untuk Mengelola Nah Itu Mungkin Ya Sekarang Yang Yang Lu Recommend Ada Nggak Kalau Mungkin Teman-teman Yang Pernasah Jujur Sih Jujur Sih Kalau Gue Pribadi Masih Suka Gue Reksadana Campuran Jok Kenapa Karena Satu Kita Udah Bahas Ini Tema Kita Pasar Lagi Fluktuasi Berarti Uncertainty Masih Masih Kenceng Di Market Kita Masih Belum Tahu Kalau Misalnya Kita Sendiri Pun Trading Kadang-kadang Nggak Nggak Selalu Dapat Yang Maksimal Ada Ininya Terus Kita Secara Apa Mungkin Analisa Juga Belum Pakem Banget Gitu Ya Kalau Gue Lebih Suka Basra Kenapa Karena Satu Flexibility Dia Dalam Arti Oke Dia Ngeliat Misalnya Sekarang Kondisinya Arah Arah Market Kemana Nih Gitu Kan Kalau Dia Masih Yakin Kan Kalau Bakalan Kita IISG Mungkin Tutup Di 7800 Ya Dia Dari Kemarin Dia Belum Dia Tetap Fokus Dia Masih Percaya Sama Satu Komoditi Big Banks Dia Juga Ada Dan Dia Mulai Ngelirik Ke Sektor Property Jok Gitu Nah Itu Salah Satu Kenapa Gue Suka Batra Jadi Dalam Arti Flexibilitinya Itu Nanti Once Emang Kondisi Market Ya Kita Gak Tau Tiba Tiba Turun Dalam Nah Dia Udah Bisa Ngerem Gitu Loh Apa Yang Harus Ya Dia Cut Loss Misalnya Apa Yang Menurut Dia Udah Gak Menarik Gitu Dia Willing Lepas Itu Jadi Secara Dia Aktif Loh Gitu Untuk Loh Gitu Ada Ya Investment Apps Itu Agak Bisa Langsung Bisa Beli Disitu Terus Yang Menariknya Lagi Yang Namanya Kita Gak Boleh Pemir Ya Namanya Investasi Semuanya Untung Bener Gak Yang Gue Suka Dari Basra Agalah Cara Pengelolannya Agak Beda Karena Benchmark Dia Jogi Tadi Kan Lu Bilang Ya Kalau IISG Benchmark Dia Itu Bukan IISG Jok Tapi Benchmark Dia Itu Adalah Deposito 6 bulan Plus 5% Jadi Kalau Misalnya Kita Ngomong Anggap IISG 3% Deposito 5% Berarti 8% Jok Itu Adalah Benchmark Yang Harus Dia Kalahkan Walaupun Dalam Kita Gak Tahu Bisa Dia Tapi Itu Aja Sudah Angka Positif Absolut Kita Bicara Itu Angka Absolut Itu Aja Harus Dia Kalahkan Berarti Kalau Benchmark Dia Sudah Positif Ya Hopefully Kalau Misalnya Ya Kita Beli Basra Gitu Ya Outlet Portfolio Kita Secara Tahun Ketahun Positif Gitu Itu Yang Gue Suka Sih Di Basra Jok Salah Salah Satu Oke Oke Sebelum Kita Mengakhiri Sebenarnya View lu terhadap Market Gimana Kedepan Semenjak Kita Sudah Sentuh 7.000 Lagi 7.000 Lagi Kalau Gue Optimis Jok Akhir Tahun Ya Ketujuh Ribu Ribu Rambut Walaupun Memang Di US Masih Banyak Ansar Gitu Kan Cuman Kan Kita Taulah Di Sekarang Di Indonesia Secara Ya Trade Balance Kita Bagus Gitu Banyak Sentimen Sentimen Dari Kita Juga Kan Apa Gak Terlalu Jelek Secara Secara Makro Fundamental Kita Kan Bagus Kalau Gue Masih Yakin Sebenarnya Blessing Biasanya Kalau Di US Lagi Gak Menarik Biasanya Asing Larinya Ke Energy Market Kayak Kita Jok Cari Cari Peluangnya Gitu Itu sih Kalau Gue Kalau Lo Gimana Jok Tio Lo Gue Kayak Sekarang Ini kan Marketnya Fluktuatifkan Itu Gak Dipungkinkan Gak Tau Perlambatan Ekonominya Mungkin Terjadi Resesi Agak Terjadi Karena Pas Udah Naik Angkanya Positif Pasti Ada Someday Gak Mungkin Terus Growth Growth Benchmark Basenya Naik Terus Pasti Ada Satu Moment Dimana Agak Turun Nah Itu Kapan Terjadi Apakah Akhir Tahun Awal Tahun Nah Itu Harusnya Akan Diprisin Lebih Cepat Maksudnya Market Bergerak 3-6 Bulan Sebelumnya Jadi Menurut Gue Memang Moment Seperti Ini Ketika IHSG Naik Angkanya Tinggi Ada Baiknya Mengurangi Exposure Jadi Langsung Take Profit Aja Karena Take Profit Balik Lagi Itu Sesuatu Untuk Mengamankan Profit Kalau Misalnya Agak Turun Agak Turun Justru Jangan Terlalu Takut Malah Lo Bisa Baik Baik Lagi Gitu Nah Jadi Jangan Yang Tapi Kayak Kekeh Maksudnya Ini Akan Naik Terus Oke Misalnya Tadi Ada Target 7800 Cuma Kan Gak Langsung Satu Garis Burus Nah Jadi Teman Teman Harus Lebih Ke Short Term Strategi Bisa Market Fluktuatif Kayak Gini Cuma Arahnya Memang Ya Tadi Balik Lagi Untung Kan Tentu Sekta Komoditi Banking Gitu Margin Perbankan Juga Naik Bisa Lebih Banyak Salurin Credit Loan Juga Itu Secara Juga Jadi Banking That's Why Kenapa Dia Dibeli Asing Tapi Uncertainty Lagi Itu Yang Dijual Itu Juga Logik Makanya Lebih Harus Short Term Strategi Sudah Amanin Cuan Dikit 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 Jadi Nggak Terlalu Keceleh Nanti Keburu Minus Dalam Akhirnya Nggak Berani Cut Loss Makin Dalam Yang Parah Kan Pas Bener-bener Bottom Lo Nggak Ada Duit Lagi Untuk Bye Itulah Momen Itu Kita Perlu Rebalancing Itu Jok Itu Rebalancing Itu Berarti Kan Tadi Lo Bilang Short Term Berarti Itu Kan Lo Secara Enggak Langsung Lo Udah Melakukan Rebalancing Itu Nah Ini Satu Petanyaan Andi Prakoso Goto Gimana Andi Prakoso Kenal Nih Hai Andi Nah Ini Ini Kalau Kita Beli Pas View Awal 200an Sebenernya Sekarang Udah 50% Nah Cuma Ketika Orang Beli Pas Yang Di Harga IPO 338 And Masih Hold Sebenernya Sebenernya Gini Sebenernya Kalau Kita Beli IPO Awalnya Satu Dua Hari Juga Lo Bisa Ambit Profit 20% Nah Cuman Akhirnya Turun That's why Makanya Lo Amanin Posisi Gak Boleh Terlalu Greedy Karena Kita Tahu Goto Ini Memang Company Yang Gede Tapi Dengan Segala Teknologi Sektornya Ini Yang Terdampak Di Luar Gitu Ini Kan Terpengaruh Walaupun Mungkin Masih Perpek Bagus Kedepan Orang Kan Akan Rasional Ketika Semua Blue Chip Yang Untung Kayak Bank 20 Tidak Murah Harganya Gak Beli Itu Aja Gitu Kenapa Gue Masih Terus Saham Tek Yang Mungkin Bottom Line Masih Negatif Kan Gitu Jadi Secara Logik Orang Akan Prefer Nah Makanya Kayak Yaudah Kalau kita Bisa Utung Sebenarnya Harusnya Kita Jol Kayak Sekarang Kalau orang Yang Diharga 200 Punya Sekarang Sudah 300 300 Gitu Tapi Ini Kan Bagus Kemana Ya Gak Apa Maksudnya Short Term Strateginya Yang Harus Kita Jalanin Harus Ambil Profit Pertahap Itu Yang Paling Penting Di Set Market Betul Berarti Kata lo Tadi Once Dia Gotoh Sempet IPO Itu 10% Kan Mungkin Waiting Di Komposisi Sahamnya Pasti Ada Bergerak Ya Jok Ya Ya Kan Pengaruhi Kan Pada Saat Itu Ya Sebenarnya Dilakukan Aja Betul Jadi Menyimpang Lo Mau kasih Stopping Aja Teman Teman Sebelum Stopping Gue Suka Indi Indi Ya Oke Batubara Ya Karena Selain Batubara Dia Juga Punya Green Initiative Untuk Elektronik Jadi Sebenarnya Dia Cukup Clear Path Kedepan Nah Teman Teman Juga Mungkin Boleh Pilih Sam Batubara Jadi Dia Sudah Ngerti Cuali Yang Dua Tahun Ini Yang Cash Rich Ini Mau Di Apain Sehingga Recurring Lagi Income Kedepan Mungkin Kalau Beberapa Yang Masih Kemananya Nah Itu Ya Better Profit Taking Mungkin Kayak I don't know Kayak Misalnya PTBA Kan Dia Bagi Dividend Gede Dividend Yang Suka Dividend Nah Cuman Memang The next Ada Plan Apa Gasifikasi Batubaranya Apakah Itu Lebih Menguntungkan Kedepannya Nah Teman-teman Mungkin Boleh Lihat Prospek Jangka Panjang Tapi Kalau Untuk Shok Kalau Yang Gude Cuan Take Profit Aja Kalau Apa Jok Kalau Kalau Gue Lebih Ke Ini Maksudnya Tech Kalau Tech Ini Ketika Yield Amerika Turun Kayak 2,7% Atau Nanti Pelan-pelan Ekspektasi Agustus Atau September The Fed Mulai Slow Down Hubungannya Gak Naik Lagi Nah Itu Teman-teman Bisa Mulai Lirik Tech Meanwhile Di luar Bankingnya Banking main Lihat support Resist Saja Banking yang Ada gap-gap Di atas kan BRI Ada gap Di 48 Upside Kalau IHSG Ke 72an Lagi Mungkin Dia tutup Tutup Boleh Dilirik Teman-teman Udah ya Kayaknya Itu Udah ya Jok Udah jam Berapa Oke Udah jam 16 Thank you Teman-teman IHSG IHSG Terima kasih.